Intro Informasi berikut ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar pameran surat pendiri bangsa di Museum Nasional Jakarta Dan setidaknya ada 25 surat asli dari 8 pendiri bangsa dipamerkan guna mengugah, menggugah maksud kami saharah sang pahlawan Apa yang tak kutemukan dalam filsafat, kutemukan dalam dirinya Itulah sepenggal puisi yang ditulis Sultan Syahrir melalui sebuah surat yang dikirim untuk Maria Dusatu, sang istri tercinta pada 1935 silam Puisi Syahrir adalah satu dari delapan surat pendiri bangsa yang dapat dibaca di pameran ini Masih ada surat-surat Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, R.A. Kartini, Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, John Lee, dan Agus Salim Surat-surat yang dipamerkan di tempat ini mencoba mengangkat sisi humanis sang pendiri bangsa Sebagian berbahasa Belanda dan bahasa Indonesia bahkan tidak sedikit ditulis dengan tulisan tangan Yogi, salah satu pengunjung pameran terdecak akan tulisan asli pada surat-surat yang dipamerkan Ia begitu mengapresiasi agenda ini Saya sangat berdecak, sangat susah mendatangkan surat saya dengar dari beberapa penyelenggara bahwa surat ini datangkan dari Belanda, dari Inggris, seperti itu Jadi, ya langkah yang sangat luar biasa saya rasa dan hal ini memang harus sering dilakukan Begitu pula dengan Desi, dirinya langsung terpanggil pada puisi-puisi Sultan Syahrir Bagus banget ya, lebih karena perempuan melihat kata-katanya Syahrir kepada Maria Yang katanya, aku menemukan sesuatu di luar filsafat dari dirimu Triana Wulandari, Direktur Sejarah Direkturat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan Pemeraan ini diharapkan menarik milenial agar lebih dekat dengan sejarah melalui surat-surat mereka yang sudah berumur lebih dari 80 tahun Dan surat yang dibawa ini tidak mudah karena surat ini didapatkan harus dari ada yang di Belanda, ada yang dibawa sendiri oleh sejarawan Haripose yang penelititan Malaka Juga ada keluarga, ada juga yang dari Museum Dewantara untuk Kihajar Dewantara dan ada beberapa museum di Belanda Nah, kenapa kami menampilkan ini? Saya kira ini tepat, sasaran kami adalah generasi milenial Satu, mengenal sejarah dengan cara yang berbeda Anak-anak sekarang dekat dengan jajet Saya kira anak-anak muda terbiasa melihat sumber aslinya Mereka manusia biasa, dalam kondisi sepi dia bicara kesepian Dia bicara tentang dunia, bicara tentang perang dunia, bicara tentang kondisi sehari-hari Dan banyak hal yang dimana surat-surat humanisme itu sangat menyentuh Lameran surat pendiri bangsa akan berlangsung hingga 22 November mendatang Pengunjung bisa langsung datang ke Gedung B Museum Nasional dari pukul 8 pagi hingga 5 sore Jadi, jangan siasakan kesempatan ini ya Vina Nabila, Jakarta Terima kasih telah menonton!